Ya baik, kita baru saja menyaksikan keterangan pers dari pasangan Pramono Anung dan Rano Karno dan kita masih terhubung dengan Bung Pangi Syarwi. Bung Pangi. Ya, Mas Gede. Ya, Bung Pangi, kalau saya perhatikan beberapa kali tadi Pak Pramono menyebut nama Rano Dulkarno. Ini kan, artinya saya melihat ada pesan tertentu yang ingin disampaikan di sini bahwa memang kita tidak bisa kesampingan bahwa film Sidul Anak Sekolahan itu menjadi ikon gitu ikon Betawi dan Jakarta yang begitu erat. Bagaimana Anda melihat ini? Apakah Rano Dulkarno Faktor ini menjadi satu hal yang mungkin bisa dijadikan sebagai pengerek elektabilitas? Ya, memang itu bukan ruang hampai ya, Mas Gede ya. Itu tentu ada makna, ada pesan, dan disitu tentu saja ada populisme ya untuk menderek apakah kepentingan elektoral, ada insentif elektoral atau tidak. Intinya itu bukan ruang hampai. Jadi adanya Dulk itu kan sebenarnya adalah linkagenya politiknya elektoralnya disitu. Mungkin orang tidak ada yang tidak kenal dengan Sidul Anak Betawi gitu. Jadi ada pemaksaan atau tidak, tetapi itu bukan sesuatu yang secara alami atau kebetulan, tetapi itu tentu ada kepentingan elektoral. Artinya ini dengan adanya sebutan Dulk ini nanti akankah dikapitalisasi oleh PDIP untuk mengerek Dulk sebagai wakil dan kemudian Pramono, kemudian yang jadi ketua. Dan apakah ini menurut Anda cukup efektif dilakukan di Ibu Kota Jakarta? Maksudnya ini bukan di Ibu Kota lagi ya, daerah khusus Jakarta? Efektif atau tidak tentu nanti kita lihat aja tren elektabilitasnya pasangan Pramono-Rano ini. Kalau misalnya elektabilitasnya nanti trennya positif, naik ya, sentimennya bagus, dan pesan-pesan Dulk itu sebagai anak Betawi bahwa Jakarta adalah Betawi yang punya gitu ya. Artinya itu peluang kansnya besar sekali gitu. Jadi apa yang dilakukan oleh penyambutan nama Rano ini itu satu nama yang menurut saya sangat penting untuk kepentingan aspek elektoral sih. Nah kalau Anda melihat sendiri dalam pandangan Anda, apa sih yang sebenarnya melatar belakangi Ibu Mega dan PDIP akhirnya menentukan pilihan kepada Rano dan juga Pramono ini? Ya sebenarnya saya sudah memprediksi hal seperti ini tiga minggu yang lalu ya dari Bapak Media bahwa Ibu Mega itu tidak selalu memilih yang populis, tidak selalu memilih yang elektabilitas trennya kemungkinan besar menang gitu. Tapi ada pertimbangan ideologis ya. Ya artinya itu adalah memilih kader terbaiknya, tradisi merotokrasi, merotokrasi, bagaimana mengangkat maruah harta martabat partai bahwa tidak bisa partai dijadikan sebagai alat tunggangan atau kepentingan untuk pragmatis. Makanya dalam pidato Ibu Mega kan tergambar itu. Lu kemana aja selama ini kan gitu. Jadi jangan kan, jangan sekarang enak aja gitu kan. Mau butuh kita, ingat kita gitu. Selama ini kemana aja. Nah itu artinya apa? Sebenarnya dalam pidato itu terbayangkan bahwa jangan jadikan PDP hanya ketika the power of KPP ya. Dalam kondisi terpepet udah susah, udah gak ada lagi yang menjadikan derahan, bila ada lagi yang mengusung tiba-tiba sudah mulai mepet-mepet gitu. Sudah mulai ada arah ke situ gitu. Jadi itulah intinya sih Bang. Iya, Bung Bangi, kalau Anda cukup yakin bahwa dua orang ini adalah putra terbaik di PDIP saat ini yang diajukan. Lalu bagaimana dengan, ada nama-nama lain juga yang saat ini juga cukup terkenal begitu diantaranya Ahok. Bagaimana Anda melihat ini? Kenapa pada akhirnya memilih dua orang ini, kenapa Ahok tidak? Sebenarnya dari nama yang ada, itu nama Rano Karno, nama Anis, nama Ahok. Itu saya melihat pendekatannya Ibu Mega lebih cenderung memilih nama Pramono. Kenapa Pramono? Karena lebih dianggap jalan tengah ya. Ketika memang Anis seperti itulah kondisinya, tidak mau dikaderkan, di-PDIP-kan. Bahkan mereka dianggap tidak komitmen nanti, nanti tidak mau jadi petugas partai, tidak mau ikut apa yang disampaikan Ibu Mega. Nah Ahok sendiri ada mungkin problem tersendiri, yaitu Izu Zaman dulu gitu yang sentimennya juga belum tentu positif sekarang. Nah dianggap Pramono dengan Pak ini, itu tidak ada kendala di situ gitu. Jadi mereka selama ini tidak tokoh yang berpolemik, tidak tokoh yang kontroversial, tokoh yang bisa diterima oleh masyarakat Jakarta. Jadi ini mereka sebenarnya adalah orang yang dianggap jalan tengah lah sosok dua ini, dan itu adalah kader-kader terbaik partai gitu. Jadi Anda lihat ini keputusan yang sudah paling benar begitu ya, paling benar atau paling sesuai untuk hari ini di Pilkara 2024, Bung Bangi? Saya pikir ini adalah kontemplasi yang luar biasa dari Ibu Mega yang harus kita apresiasi gitu. Ketika memang semua orang bisa bisikin, semua orang mau dengan selera mereka, tapi Ibu Mega punya selera sendiri, punya cara sendiri, dan suatu saat pesiring berjalanan waktu akan paham kita apakah putusan ini tepat atau tidak. Tapi untuk menjadi lawan tanding yang sebanding melawan Kamil memang butuh kerja keras. Memang bagaimanapun pasangan Pramono dengan Rano ini harus bekerja keras lagi, karena secara elektabilitas masih tinggal tujuh lap gitu ya. Tapi ini kan bukan tidak mudah, bukan berarti pasangan ini adalah punya kans tipis, tetap aja punya kans yang cukup besar gitu, potensi yang sepanjang nanti bisa dikelola dengan baik. Apalagi kan yang disampaikan Pak Pramono kan, mereka ingin membenahi Jakarta, melayani Jakarta, Jakarta untuk semua. Bagaimana mereka berupaya bahwa Jakarta tidak boleh lagi tidak tertata ya, tetap ruang kotanya. Kan komitmennya Ibu Mega juga jelas, tetap ruang gitu. Tetap ruang itu menjadi titipan Ibu Mega kan, selain memang ada persoalan lingkungan, persoalan apa namanya sungai dan seterusnya gitu. Jadi, saya pikir dengan pengalaman Pramono yang pernah menjadi anggota DPR, menjadi Menteri, menjadi sebuah sekjen partai, di banyak jabatan termasuk Rano Karno pernah jadi gubernur di Banten, itu akan paling tidak sangat membantu untuk mengatasi persoalan yang hari-hari di ADP masyarakat Jakarta. Memang Pak Pramono bukan tokoh populis, tapi saya pikir dia tadi kan menjelaskan kami bicara tentang masalah dapur, saya memang tidak pernah disorot oleh media, saya tidak pernah banyak menjadi tampil di media-media, saya tidak terkenal, tapi yakinlah beliau katanya adalah saya yang meracik, saya yang mengolah dapur, saya keras selama ini dan itu diapresiasi oleh banyak orang. Nah, itu Pramono artinya orang yang sebenarnya tidak suka hal-hal yang hanya sekedar panggung depan, tapi adalah orang yang dianggap bekerja keras. Nah, terakhir adalah, boleh jadi ini kesimpulan saya, ketika pasangan ini dikeluarkan nama ini, bukan Anies Rano Karno, mungkin ini juga komunikasi Ibu Mega dengan Pak Prabowo. Nah, setelahnya Pak Prabowo ini memang intensitasnya tidak ada sama sekali ke Anies Boswedan. Jadi Pak Prabowo lebih cenderung memang RK sebagai jagoannya untuk nanti bertarung, karena memang didukung oleh Gerindra dan Koalisi Indonesia Maju, saya lihat Kim Plus sangat solid. Tidak ada yang geser, tidak ada yang balik kanan, tidak ada yang kemudian putar haluan. Di Jakarta ya? Di mendukung Rion Kamil di Jakarta, artinya. Dengan pasangan dua ini memang akan menjadi seru ya, sangat kompetitif. Apakah akan nanti Pramono Rano ini akan menjadi lawan yang sepadan, atau memang nanti tidak hanya sebagai kontestan yang hanya untuk meramaikan. Atau nanti memang ini akan sangat kompetitif ke depannya gitu. Tapi menurut saya tidak jadinya Anies ada kemungkinan karena memang arah kekuasaan dari Pak Prabowo ini mendukung juga untuk mendukung pasangan Rano-Karno ini gitu. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.